Oke guys, ini adalah cas HP yang sudah rusak, cas HP jadul guys Nah, kalau kalian mau punya ini, jangan dibuang Karena guys, cas HP rusak ini bisa jadi barang yang sangat bermanfaat untuk kelistrikan rumah kalian Nah, jadi saya akan coba membuat sebuah sensor otomatis dari cas HP rusak ini Oke, langsung aja kita akan coba buat videonya Jangan lupa di subscribe guys Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini Awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys, jadi ini adalah cas HP yang sudah rusak Nah, jadi guys, disini di dalamnya ada banyak yang bisa kita manfaatin Nah, ini adalah cas HPnya, ini contoh ya guys yang sudah dibongkar Nah, disini banyak komponen yang ternyata itu mantap banget Dan sangat sayang kalau dibuang ya Nah, jadi kayak gini guys untuk dalamannya Sekarang kita akan coba manfaatin Nah, biasanya ada dua tipe ya untuk cas HP yang ada lubang casnya dan juga yang nggak ada ya Biasanya pakai kabel panjang tuh, langsung Seperti ini Oke, langsung aja kita akan coba ambil bagiannya Nah, disini kita akan coba mengambil transistornya guys Nah, jadi kalau kalian ya mempunyai cas HP rusak itu jangan dibuang Ternyata itu bermanfaat banget guys Oke, seperti ini langsung aja kita bongkar Nah, untuk transistornya ini sudah terkena Nah, ini kita ambil untuk dioda IN4007-nya guys Oke Seperti ini Nah, sudah terambil Nah, sekarang kita akan coba ini sedikit ya Nah, disini saya akan coba bongkar Kalian perhatikan Nah, ini dia Untuk transistornya agak kencang atau masih keras sedikit Dan ini untuk diodanya Oke, disini saya akan coba ini Oke, disini ada diode IN4007-nya Kita ambil Agak sulit guys karena Nah, sudah kena ya Oke guys, langsung aja kita akan coba merakitnya guys Jadi guys, ini kita membutuhkan lagi resistor 100 ohm Saya akan coba cari di bekas cas HP lainnya Nah, jadi dia resistor 100 ohm-nya guys Nah, setelah itu kita siapin barang-barang yang udah kita ambil tadi Atau komponen yang kita ambil tadi Ini dia Oke, jadi ini adalah komponennya Ini adalah transistor MJ13003 dan juga dioda IN4007 Nah, langsung aja kita rakit ya guys Caranya gampang Kita akan coba membuat sensor dari alat-alat ini Oke, langsung aja Pertama-tama kita siapin untuk lampu emergensinya guys ya Jadi saya pakai lampu LED HPL 3W Seperti ini Oke, jadi guys Disini ada kutub positif dan negatifnya Nah, itu ada tandanya biasanya LED HPL Langsung kita akan coba merakitnya Nah, jadi guys Disini kita solder dulu untuk kutub negatifnya ini min ya Oke, biar gampang nge-oldernya nanti Dan ini plus Nah, setelah itu kita siapin untuk transistor 1303-nya Nah, jadi transistor 1303 kayak gini guys Oke, setelah sudah terpasang ya Kayak gini guys Kalian perhatikan Nah, jadi kaki dari kolektornya Kita pasang ke kaki ini ya Kaki negatif Nah, sudah terpasang Dan untuk diodanya Kita pasang seperti ini guys ya Untuk kaki dari emitternya Kita pasang disini Dan untuk basisnya Kita pasang disitu guys ya Yang ada tandanya diodanya tuh Oke, setelah sudah terpasang seperti ini Langsung siapin resistor 100 ohmnya Kalian bentuk seperti ini Agar lebih mempermudah membuat proyek ini Nah, gampang banget guys Kayak gini aja tuh ya Udah jadi Nah, jadi untuk resistor itu bolak-bolak Bolak-balik ya Jadi, enggak terpatok satu garis doang Enggak, dia bolak-balik guys Sekarang ini halangan Oke, sudah terpasang Nah, jadi kita pasang ke kaki kolektornya guys ya Oke, sudah terpasang nih guys Nah, selanjutnya Saya akan coba kasih tau kalian untuk inputnya Nah, jadi inputnya ini adalah strum ya Strumnya berasal dari mana nih Nah, saya menggunakan batai 18650 Untuk menghidupkan lampu LED-nya Nah, saya kasih tau kalian lagi Nah, jadi guys Baterai ini adalah baterai bekas laptop ya Nah, kalian lebih baik dikasihin BMS Karena kita akan melangsungkan dari charge HP ke sini guys ya Nah, jadi kayak gini ada positif dan negatifnya Jangan santur balik Itu ada tandanya tuh ya Positif dan negatif Nah, jadi untuk negatifnya warna hitam Dan positif warna merah Nah, untuk negatifnya kita pasang di kaki emitter Sini Oke, seperti ini guys ya Nah, telah sudah pasang lagi Nah, disini kita pasang di kaki positif LED ya Nah, kayak gini guys Oke, sudah jadi untuk rangkaiannya Nah, sekarang kita siapin cabel charge HP Nah, jadi guys Kalau kalian ingin ambet baterainya Kalian taruhin BMS ya Karena kita akan coba melangsungkan dari charge HP ini Langsung ke baterainya ya Nah, jadi langsung ke rangkaiannya nanti Oke, langsung aja kita pasang untuk rangkaian charge-nya Nah, jadi ini untuk nge-charge baterainya ya Jangan salah paham nih guys ya Jangan langsungin ke lampu LED-nya Oke, jadi kita pasang disini guys Untuk kutub negatif dan positifnya Oke, langsung kita pasang untuk negatifnya Kita pasang ke kaki emitter Nah, disini Jadi setiap transistor itu beda-beda pinout ya guys Dan juga beda NPN dan PNP Ada dua ya sistemnya Nah, jadi ini untuk kutub positif charge-nya Kita langsungin ke sini Ke LED-nya Oke, sudah jadi untuk rangkaian ya guys Nah, kayak gini Rangkaiannya gini doang Langsung aja kita pasang untuk baterainya Jangan sampai terbalik untuk positif negatif baterainya Nah, dia akan langsung hidup Disini saya sudah mempunyai charge HP guys ya Jadi apabila kita colokin langsung seperti ini Dalam keadaan charge HP-nya hidup ya Alias ada listriknya PLN hidup Nah, seperti ini dia akan langsung mati Jadi guys, apabila lampu mati Kayak gini contohnya nih Nah, jadi saya akan coba cabut Artinya lampu PLN mati ya Nah, set Dia akan otomatis hidup sendiri guys Kalian gak usah copotin Nah, mati Kayak gitu ya Jadi ketika mati kayak gini Baterainya akan menge-charge guys ya Oleh charge HP-nya Oke, seperti itu sistemnya Ini adalah rangkaian otomatis Dari charge HP rusak Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe guys Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini